Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana sih fungsi grounding pada instalasi rumah kita. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan langsung jelaskan secara simple dan mudah dipahami. Di sini saya contohkan ada stop kontak dan sudah terpasang fasa netral dan ground. Fasanya yang warna coklat, grounding yang warna kuning, dan netral yang warna biru. Kita lanjut saja kayak gimana teman-teman. Nah, di sini saya contohkan instalasi rumah kita tanpa grounding. Yang dimana yang masuk ke stop kontak atau ke instalasi rumah itu hanya fasa dan netral saja. Saya contohkan di sini ada si Yao Ming ingin nyetrika baju. Dan ini adalah daleman dari setrika. Saya contohkan sekarang setrikanya dicolokin ke stop kontak. Nah, ketika dicolokin otomatis untuk yang dari sumber fasa harus mengalir ke setrika dan balik lagi ke netral. Biasanya untuk di kabel setrika itu sudah terpasang grounding. Akan tetapi di stop kontak tidak dipasang grounding. Di suatu kasus, di sini, di dalam setrika ini, tiba-tiba terkelupas satu buah kabel fasanya. Contohnya, kayak gini. Terkelupas dan menyentuh bodi setrika. Sehingga bodi setrika ini ada tegangannya. Percis sama setrika yang di bawah ini, ada tegangannya. Dan ketika si Yao Ming ini ingin menyetrika baju, akan otomatis si Yao Ming tersengat listrik. Lihat, mukanya sampai kayak gini. Kenapa bisa tersetrum? Karena si setrika ini ada tegangan. Karena terkelupas tadi yang fasa ini. Sehingga tegangan yang dari bodinya mengalir ke tubuh si Yao Ming. Dan mengalir ke grounding. Maksudnya, grounding ini adalah ke tanah kita atau ke lantai. Oke, selanjutnya sekarang pakai grounding. Bagaimana sih jika pakai grounding? Saya contohkan kayak tadi. Kita coba colokin untuk stackernya. Nah, ketika dicolokin, otomatis untuk arus yang dari sumber fasa mengalir ke setrika dan balik ke netral. Terjadi kasus seperti tadi, di dalam setrika ini ada kebocoran listrik atau terkelupas. Sehingga menyentuh bodi setrika dan bodi setrikanya akan terjadi ada tegangan. Tetapi tegangan di sini akan dialirkan langsung ke ground. Lihat, arusnya langsung masuk ke grounding. Sehingga ketika si Yao Ming ini menyentuh bodi setrika, maka akan otomatis tidak terjadi apa-apa. Karena si tegangan atau arus yang menyentuh si bodi setrika ini langsung dialirkan ke ground. Lihat, teman-teman, untuk aliran arusnya. Kenapa si Yao Ming ini tidak tersetrum atau tidak tersengat listrik? Karena tubuh manusia itu tahanannya sekitar 1000 ohm. Logikanya, ngapain si arus ini ngalir ke tubuh manusia yang ada tahanannya 1000 ohm jika ada kabel grounding yang tahanannya di bawah 5 ohm? Maka akan secara otomatis arus lebih memilih ke jalur ground daripada ke jalur manusia yang tahanannya 1000 ohm. Kayak gitu, teman-teman. Makanya, untuk grounding itu, bagusnya 5 ohm ke bawah atau 1-5 ohm yang dianjurkan oleh oil. Jadi gitu secara simpelnya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau ada yang belum paham, silakan komentar di bawah. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.